Mereka suka sama suka dan juga mengerti memiliki baik edap kekurangan dan kelebihan. Usai jalani prosesi mempamit yang banjir air mata, Mahalini dan Niski Febian gelar Madar Maswaka. Sule dan Ayahanda Mahalini beri petua ini untuk anak-anaknya jelang pernikahan. Sule dan Ayahanda Mahalini beri petua ini untuk anak-anak. Rizky Febian akhirnya bisa bernafas lega, usai melangsungkan satu prosesi menuju pernikahan, yakni acara adat Bali mempamit. Acara mempamit pagi ini berlangsung begitu khidmat, dihadiri oleh para sesepuh desa dan para leluhur. Diketahui prosesi mempamit Mahalini baru saja digelar di kediaman orang tua Mahalini di Badung, Bali. Beginilah suasana di lokasi acara. Tampak para keluarga Mahalini hadir, dekorasi ruangan pun didominasi warna putih. Sedang di luar rumah tampak ramai dengan ornamen-ornamen khas Bali. Mahalini tampil begitu memukonan anggun dengan baju adat Bali. Begitu pula dengan Rizky Febian yang tampil begitu gagah. Beginilah prosesi mempamit di kediaman Mahalini baru saja. Usai jalani acara mempamit yang mengharu biru, yang mana Mahalini resmi berpamitan kepada orang tua dan sesepuh untuk meninggalkan adatnya dan mengikuti sang suami. Kini Mahalini resmi masuk ke adat Rizky Febian. Sementara itu usai mempamit, keduanya menggelar prosesi Madar Maswaka. Diketahui tradisi Madar Maswaka yakni proses mendengar dari orang tua kepada anak-anak. Tradisi ini adalah tradisi satu arah, yakni orang tua menyampaikan sesuatu kepada anak-anaknya. Selain itu, tradisi Madar Maswaka ternyata juga hampir sama dengan meminang atau dalam bahasa Bali disebut memadik. Memadik atau melamar adalah tahap di mana keluarga besar dari calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk melakukan lamaran. Ajaran Madar Maswaka Mahalini dan Rizky Febian pun berlangsung khidmat karena dihadiri keluarga dekat hingga sesepuh dalam proses tersebut. Sebagai ayah dari pihak mempelai laki-laki, Sule tentunya memberikan wejangan di momen tersebut. Pernah dua kali gagal berumah tangga, Sule pun berharap anak menantunya bisa belajar dari kegagalan sang ayah dan bisa saling menyayangi, melindungi hingga maut memisahkan. Di sisi lain melepas putri satu-satunya tentu bukan hal mudah bagi ayah Nama Halini. Ike de Suraharja pun meminta agar Iki bisa menjaga putri satu-satunya itu. Datang jauh meminang dari Jakarta. Keluarga Rizky Febian pun membawa banyak seserahan dari makanan, pakaian, sepatu kosmetik dan masih banyak lagi. Di hantar oleh saudara-saudarinya, Rizky Febian pun bersiap meminang sang kekasih hati. Ya, tanggal jantik, tanggal 5 bulan 5, akhirnya proses demi prosesi menuju acara besar telah dilewati. Rona wajah bahagia terkurat jelas, para masyarakat hingga fans pun ramai-ramai ikut bahagia dan mendoakan sang pengantin baru. Wah, kita doakan semoga acara demi acara lancar ya pemirsa, bahagia selalu untuk Kak Iki dan Kak Lini.